Sambal goreng bentul bakso sapi Langsung kita panaskan apinya Dengan cara seperti ini Kalau sahabat nanti memasak sendiri di rumah Itu bisa lebih cepat masakannya Lebih enak dan lebih mudah jatuhnya Ini akan kita blender dulu Yaitu 8 buah bawang merah 4 siung bawang putih Dan 1 buah tomat Kita masukkan Ini saya bantu potong Nah ini kalau sudah ada tomat Tidak perlu dikasih air ya sahabat ya Karena dia mengandung air tinggi ya tomat Nah sekarang bikin sambal goreng Apa namanya Kalau buat bisnis makanan lebih menguntungkan Karena food costnya jadi kecil ya Karena kalau bikin sambal goreng Untuk 1 resep ini aja Membutuhkan 10 buah cabai merah Nah ini sudah bunyinya sudah halus ya Berarti dia sudah cukup halusnya Kita matikan dan langsung kita tumis sekarang ya Dan kita tumis Nah ini kan karena kadar airnya tidak terlalu tinggi Seperti kita memasukkan air Jadi dia tidak terlalu meletik ya Nah ini awal kita masukkan selalu Minyaknya akan keruh seperti ini ya Karena dia bercampur dengan bumbu yang masih basah Ya mbak bisa minta tolong bantu ya Oke Kita gunakan 1 saset desaku bubuk sambal gorengnya Ya disini Nih kita cari ya sekarang Opor, balado, gulai, dan sambal gorengnya Udah wangi ya Jangan lupa di balik kemasan ini ada instruksi cara penggunaannya Untuk mendapatkan hasil yang baik, benar, dan enak Nah ini tinggal dibaca step by stepnya sahabat ya Nah kita masukkan gelas seperti ini Mbak Alicia ya Kita masukkan, kita campur air dulu Dulu kita pernah menginstruksikan kita masukkan air atau santan ya Ke dalam sini dulu baru kita masukkan bubuknya Tadinya gitu kan Tapi ternyata sahabat di rumah suka ada yang masih ada yang salah Jadi bubuknya dulu dimasukkan baru Apa namanya airnya Ya ini kita supaya tidak salah Kita campurkan dulu disini ya sahabat ya Emang rasanya beda Chef kalau Beda, kalau dia langsung dengan minyak Dia akan menjadi pahit Karena kan dia kering bubuknya ya Jadi kalau udah dicampur dengan air dimasukkan Begitu dia panas dia mengembang seperti bumbu yang baru dihaluskan Ya, nah ini langsung aja kita masukkan Yaitu desaku sambal gorengnya Oke, nah sampai semuanya masuk seperti ini Seperti bumbu yang diuluk ya Padahal bumbu yang tadi doang tapi rame gitu langsung kelihatan Cuma satu tadi sama bawang merah, bawang putih dan tomat ya Nah ini sudah waktunya boleh masukkan garam Ini garamnya 1 sendok teh ya Tapi gula pasirnya kita pakai 2 sendok makan Tapi itu tidak manis kok segitu Warnanya berubah jadi lebih tua kan Warnanya seger loh seperti cabai yang baru diulek ya Oke, nah ini bisa masukkan cabai merahnya Kenapa cabai merahnya saya masukkan duluan Ini sebagai fungsinya sebagai sayur Itu supaya dia tidak tercium langu Jadi saya masukkan duluan Kemudian basonya, ini biar menyerap bumbunya Karena bikin sambal goreng enggak seperti yang kita bayangkan Soalnya sambal goreng ini sekarang salah satu warisan nenek moyang yang paling diterima sama cucu-cucunya Tapi sekarang juga mulai jarang dimasak karena itu tergolong masakan yang agak sedikit rumit Iya Rumi Bukan sulit Oke, kita masukkan sekarang bentulnya Mbak Alicia senang masak ya di rumahnya Senang sih sebenarnya cuma baru belajar juga Enggak, soalnya cara mengaduknya benar loh Kalau saya lihat tadi Enggak perlu bantuan saya sudah kelar loh ini Waduh Oke, saya matikan Ini sudah selesai Mbak Ini sudah selesai Udah Nah sebelum saya sajikan Mbak, coba dulu silahkan Oke Nah Kita coba Coba silahkan Masih panas Hmm, enak Enak kan Jadi sahabat-sahabat ini Ini kalau mau dikasih petai silahkan yang suka petai ya Mau dikasih hijau-hijau dari kacang panjang dipotong serong-serong atau buncis juga boleh Nah ini buat sahabat-sahabat yang punya bisnis catering, bisnis rumah makan Ini kan biasanya sangat sulit ya dibikinnya ya Ini sekarang mudah dan kosnya juga bisa lebih rendah Keuntungannya jadi banyak Nah ini sekarang kita tinggal kasih hiasan aja sedikit biar dia tampilnya cantik Langsung kita hidangkan Jadi seperti wanita aja dia pengen cantik tampilnya Iya dong Nah sahabat sudah selesai resep kita yang kedua yaitu sambal goreng bentul baso sapinya Mudah membuatnya dan pasti enak rasanya Dengan desaku memasak sambal goreng menjadi sangat praktis Langsung kita sajikan yuk Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati